Dalam menjaga situasi aman dan kondusif DPW Sahabat Ganjar, Kalimantan Selatan menggelar konsolidasi dan selaturami bersama relawan Sahabat Ganjar Sekalsel di Banjarmasin. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan Polda Kalsel sekaligus memberikan arahan untuk menciptakan kam timbas dalam proses Pilpres 2024 nanti. Saat ini, relawan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Kalsel juga terus memberikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo agar maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua DPW Kalsel Sahabat Ganjar, Purwanto mengatakan, biaya kasih yang memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pilihan boleh beda, namun Kalimantan Selatan harus tetap aman dan kondusif. Tujuannya adalah kita konsolidasi, merapatkan barisan sekaligus evaluasi kinerja selama satu tahun kami berdiri untuk di wilayah Kalimantan Selatan. Agar nantinya kita bisa bergerak lebih masih, terus nanti kita juga mengundang dari teman-teman, dari bapak-bapak dari Polda. Jadi kita tujuannya ingin menyamakan visi dan misi, nantinya untuk ke depannya pemilu dan piril kaga untuk ke depannya itu adalah kita harus damai. Seperti itu tidak boleh ada disesekan antara para relawan di wilayah Kalimantan Selatan. Purwanto menambahkan tujuan utama konsolidasi ini menguatkan struktural organisasi Sahabat Ganjar di Kalimantan Selatan yang terbentuk dalam satu tahun terakhir dan menargetkan kemenangan di Kalsel untuk Ganjar Pranowo.